Bukan Ruby, tapi Khalid. Oke. Kadita? Wow. Suportnya cukup merepotkan juga. Tapi sementara itu Keyboy udah dikejar sama tumpu orang. Ada facehugger juga. Main dari aura fire juga dulu. Oke. Tone Rose-nya pas banget on point lah. Tapi ternyata ada quicksand guard yang dilakukan ataupun dikeluarkan dari Khalid-nya. Tapi itu pun tidak bisa menyelamatkan diri dari bagaimana pertempuran. Ataupun perkumpulan pemain yang dimiliki oleh aura fire. Dimana mereka berkumpul dengan sangat-sangat baik sekali. Mereka semua yang memberikan sebaru ini. Walau sementara cewek yang tadi berhasil masuk cuman di variety. Di arah yang berbeda. Berhasil langsung mendapatkan ke arah sansat. Siapun langsung gak bisa lagi bertahan. Sementara cewek yang berbeda juga langsung menghilang way of dragon-nya. Konek langsung ke arah variati. Variati jauh yang cuman langsung diserang. Di bekal. Di base-nya menjadi target operasi dari temen-temen. Aura Fire tetap ada gangguan. Dan Aura Fire! Di sekurian game yang pertama. Dan ini adalah win yang sangat-sangat baik. Ada Chow, ada Popol Kupa juga dengan single target lock-nya Khalid. Kalau bisa masuk dari Saint Godstorm-nya. Tapi ini gak ada. Oke, last pick-nya Lilia. Wow, Lilia. Itu sangat-sangat sakit sekali. Sementara ejector pun kali ini berhasil untuk mendapatkan gold. Masuk dan juga memberikan damage karena depan. Satu poin kill-nya. Tapi Blacksus masih cepat untuk langsung dikeluarkan begitu saja. Lilia yang masih berhasil selamat. Belum ada satu player pun yang tumpang dari 2 poni. Itu dia Elise-nya di bagian belakang. Siap untuk memberikan ataupun menjendol seluruh darah yang ada. Sementara untuk Keira, Kagura-nya berhasil dihambil. Dia terjebak di bagian dalam sedikit lagi. Apakah ini Elise-nya? Bahkan Lexus dari Salasas masih melamatkan dirinya. Bahkan gak bisa selamat. Karangin gepost dari Variety begitu. Menyakitkan kukunya. Dia ke Aradrian. Double kill dia makan. Tapi kita lihat juga. Player yang dimiliki oleh Orofire. Yang kemenangan harusnya akan menjadi milik dari Onyx Esports. Dimana Loda juga 5 player dari Onyx bersiap untuk bisa mendapatkan kemenangan. Di game yang kedua. Hanya mengorbankan satu player tadi yaitu Keyboy. Tapi setidaknya satu sama skor dihasilkan. Om, wow. Skor sendiri dengan 92% untuk khil partisipasi. Satu, dua, tiga, empat. Empat, os. Ke arah dari Variety akan sangat kulit sekali. Belum lagi ini lah. Sementara itu untuk Keyboy-nya Way of Dragon, Solanga untuk mendapatkan Ground Patrol dimensin dan juga Poker Tricks. Br 지역 masukin. Cyclone Swift. Это akan sangat bermanfaat sekali. Belum lagi pastinya ada Lethal Counter. Dan itu tadi apa yang terjadi di batuまen, ada gengkin yang manis banget. terjadi juga dan memaksimalkan jumlah hero untuk Auras nih dan mereka bisa mendapatkan poin kill atas Gold 10. Oke, Pesakannya puluh. Masih ke tempat tempat burukannya, Ejector kali ini dari Godiba. Ejector karena Variati pun sekarang dengar satu. Kami mungkin dia milikin siap untuk memberikan batuan ataupun backup terhadap base-nya. Ini terinta dua orang aja. Variati dan juga Kabukil yang final masuk dari bagian atas Alek to Final Flow. Tapi semuanya terpengokut untuk Pesakannya sedikit lagi dan Onyx Inborn membalikkan keadaan 2-1 skor sekarang. Epic comeback dari Onyx Inborn tentunya mengamankan mereka. Masih berada di lima besar NBA. Suns disana. Betul, ada Suns dengan Harlebiya. Starbone, ada Vendor Airstrike, ada juga Fatal Link. Ini CC semuanya dan Balmond untuk last pick bagi. Kita punya defense mekansi yang sangat baik sekali. Dan kalian bisa lihat. Tunggu dulu, tersesat sudah ada Vendor Airstrike yang dipop-up. Tapi ternyata dari Force-nya langsung hilang. Godivah, Fatal Link-nya terkonek. Langsung di backup dengan hanya satu tolin Starmoon. Di area depan mencoba untuk mengambil satu orang dari mat. Bisa tumbang dari Patrick-nya. Patrick-nya menggila. Ada Leleks of Final Flow di area depan. Eh, eh, hati-hati popolnya tumbang. Kali ini Vesage menjadi incaran. Tapi ternyata dia masih bisa sustain kembarikan. Tapi dia ternyata di sisi lain mat-nya mati justru yang harus tumbang. Kiera berusaha untuk bertahan. Jangan adanya semua absorb yang dimiliki. Repo-nya sekarang Mega Immortal. Dan ini dia kemenangan game yang pertama untuk Aura Fire. Wow, sustain durability yang dimiliki oleh Esmeralda di lini terdepan. Si A-series adalah varieti Thalia dengan... Terima kasih banget sih, dan last pick mereka ke arah export dan juga... Tapi ternyata Patrick-nya di early game masih sekarat. Apakah Dream akan diberi kepal? Mengusir pembu berputaran dari seorang video. Tapi ini dia last instantity. Zaryu Zhong-nya tumbang double kill. Bahkan mencoba untuk di backup dengan adanya. Wongling Star-mu, tapi masih terlalu kuat. Untuk Aura, jangan sampai terlalu overcomit. Dan apakah akan terjadi juga adanya I'm Offended sudah tercipta di sana. Satu buah kill dibalaskan, dan satu kill kembali. Varieti berhasil menempatkan satu poin kill. Nata juga pasang akan menjadi incaran. Kali Rampenameh langsung diserah. Harleenya tumbang, sudah kehilangan Junkler. Dan ini dia poling Star-mu dari seorang Kierna. Mencobong Aura Fire Salah, tetap gagal. Sementara itu satu buah Immortal pecah di arah belakang. Kabuki harus hilang. Sementara dari Aura Fire masih bisa untuk nge-clear ke arah Lordnya. Sampai sekusin dilakukan. Sudah cukup sekarat dari seorang Ruby. Arpundur lagi harus setup ulang lagi. Tapi sementara itu base-nya. Wow. Bigger dan Ova bisa menunjukkan performa yang maksimal. MVP kali ini presented by Samsung Galaxy S-series Ripple. Dengan super position, itu damage-nya gede banget. Oke, dan kali ini sudah muncul juga ada X-Bor. Satu buah. Benda desa di Almi. Tidak akan mencobong mendapatkan first bot. Alessar Kodify, Kasepo, Sobless. Alessar Kodify, Dikasih, dan bagai desa harus rumpat. Satu poin tambahkan, dan bagai gilang. Dua, tiga, dari Bigger. Tidak akan mencobong juga datang dari suara PDD. Dan Rippo-nya sekarang tapi masih punya satu buah immortal. Sudah ada balisan. Tidak akan depan dari suara Matt. Tapi ternyata Rappi berlaku diaman. Tidak akan mencobong diaman. Dan sebagian kali dilihat Rippo-nya nggak bisa bertahan. Terus ke arah belakang. Tidak akan mencobong menahan saja. Tapi ini sudah datang. Oh my god! Oh my god! Begitu pula dengan adanya Rainbow yang nampaknya harus pecah dari segi mortalnya. Dan ini dia, segeringnya. Nampak juga Fire! Berhasil mengawaskan game yang pertama. Kemenangan dari Maura Fire untuk pertama kali jadi Happy Hour Season. Terima kasih A-series udah enggompa. Dengan game rep 100% untuk kagita yang dimainkan oleh dia. Pergiakan nampaknya. Aku tak melihat apa-apa? Aku tak melihat apa-apa. Aku tak lupa aku, tapi aku tak dapat wujud. Aku tak bisa menyimpulnya. Baiklah. Oh, kali ini ya datang dari seorang Wan tapi tamu. Ini dapak ke Red V. Bernafalkan seorang Hans. Hampir saja Hans ditumpai begitu saja. Situasinya dibalikan oleh EVOS Legends. Hans dalam bahaya. Masih bisa membelikan Holy Shot dan Killing Spree. Membalikan HP dari Hans. Kali ketemu ternyata flickernya. Kali ini bakal ditumpai begitu saja. Artimax dilepar. Ini benar-benar menjadi benar-benar. Artimax menang semua damage. Shutter didapatnya. Set double kill dari Artimax. Star Moose terpahar pada sesuai di dunia kali ini. Apa yang malam? Buat aja yang diwerbkan. Tapi kata-kata orang mahirnya memang. Maafhara tidak masing-masing itu. Selama- escala tapi ini juga menjadi tempat. Apa yang menyebut dan ada juga. Apa yang benar ini? Bisa surpain sambil lihat Evo's Legend membatalkan The Game yang kedua, Evo's Legend! Thanks again to point, menunggu Evo's Legend tanpa denyalur tambahan dan lihat sang macan abang dengan APG. Yang didapatkan oleh Lancelot yang dimainkan oleh... Ya tapi Sylvana itu agak... Oh oh, Barats, Barats, Barats. Datang kali ini Sans mencoba untuk melakukan gangguan. Sudah ada satu fundament. Oh, Barats! Oh, Barats! Ooh... Oh, Barats! Oh... 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 R7 benar-benar tumpah dan tersisak saya almost waspuff dan disisir terakhir lagi mengamankan game yang bersama penutupan wipeout yang cantik datang adalah MVP kita presented by Samsung Galaxy A series dengan heal participation 68% GPM nya juga sangat sangat hero nya disini mungkin yang akan menjadi kemarin tapi lihat scene terperangkap kembali pengeringan orang R7 kiponya sekarang di sisi lain tapi di sini bagi pengeringan orang R7 tapi ternyata R7 bisa merupakan pembentangan dan menjadi pembentangan liat sejauh lagi dan dari game itemnya juga timfight yang terjadi sekarang ini oh 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 nanti kekdapatkan tapi lagi-lagi monster kekdapatan untuk serang saat dan Cm coba bertahan masih mau lebih dan nggak bakalan bersedaman seorang boot tapi dia bisa membosak MOP dan dikeluarkan Cm berhasil 2 orang R7 tidak kesalahan dikeluarkan Dia sudah bertadap, malah saja, kali ini... Ibu, aku terlalu banyak. Tapi ternyata kali ini giveaway... Tidak, saya tetap salah satu, Wai... Wai, Pak Bua 1... -...dan sepertinya terlambat... -...dan untuk itu... -...pada Epic Comment... -...dan larang Kiho Jose... Ini series ada scene disana... -...dengan Chang'e dia... ...menggunakan X-Block Jungle ya... ...Ranger, mas. Wow... Dan untuk team fight gede ini berbahaya. Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton.